hai 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 baik kemudian pertanyaan selanjutnya Bu ya datangnya dari Lina dari Solo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya saya Lina dari Solo mau bertanya Bu ya Apakah hadith tentang 12 rabiul awal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sahih Bu ya itu masalah 12 rabiul awal hari lahir bukan hadith riwayat dari Nabi itu adalah yang ditulis oleh para ahli sejarah dengan menghitung karena waktu Nabi lahir mulai dari hari Nabi lahir sampai bi'tah diperkirakan kemudian ada yang disebutkan oleh Nabi dalam Al-Quran tentang apa amul fi apa Alhamdulillah atau apa tahun gajah dan sebagainya sehingga para mu'arrihin para ahli sejarah itu mencoba kembali ke belakang untuk mengira-ngira mengetahui kelahiran bagina Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga disitu ada perbedaan mendapat yang jelas dan hadith sahih adalah harinya yang lebih benar ada pun bulannya selisih tahunnya berbeda mendapat yang pasti benar adalah harinya hadith senen waktu ini kenapa aku puasa hadith senen tersebut hadha yawmun ulit tufihi harinya pasti benar nggak akan ada hilaf ada pun bulannya hilaf kebanyakan mengalahkan rabiul awal bawanya lebih banyak lagi hilaf ada yang mengatakan 20 tahun setelah tahun gajah ada yang mengatakan Nabi Muhammad adalah di ada yang mengatakan di 9 mulit bulan mulit ada yang di 2 bulan mulit jadi banyak riwayat tentang itu semuanya nah perbedaan-perbedaan mendapat ini biasanya dijadikan alasan oleh sebagian orang yang tidak senang dengan mulit Nabi lalu mengajak pelaku-pelaku mulit Nabi orang kelahirannya sahaja berbeda-beda kok kamu merayakan tanggal 12 oke Ibnu Hisham menyebutkan tanggal 12 tapi yang lain memang menyebutkan tanggal 9 misalnya jawab kepada mereka itu Pak saya tidak merayakan tanggal kelahiran Nabi Muhammad ada pun tanggal suka-suka intimo tanggal berapa yang jelas Nabi Muhammad pernah lahir itu yang aku rayakan Nabi Muhammad lahir atau tidak sudah itu terserah intimo ngomong apa masalah tanggal suka-suka intimo tanggal 8 robil awal boleh suka ada memang pendapat 8 robil awal 9 robil awal ada mengatakan 12 robil awal ada mengatakan 2 robil awal seperti itu jadi ini ada biasanya ini disebutkan diangkat berita semacam itu adalah untuk mengingkari perayaan mulit Nabi tapi para ahli sejarah waktu menyebut perbedaan mendapat ini adalah memang murni ini adalah menukil sejarah tidak ada tendensi tidak ada niat macam-macam berbeda dan mereka tidak bermasalahkan dan mereka merayakan mulit Nabi biasa karena apa yang dirayakan adalah Nabi kelahiran Nabi Agungnya bukan masalah tanggal seperti itu jadi memang betul itu berbeda-beda jadi para ahli sejarah berbeda-beda di dalam menghitung baik seperti itu maka yang mengatakan yang ikut 12 robil awal benar ibu dukathir menyebut dengan bermacam-macam versi apa pendapat ibu dukathir jadi banyak perbedaan pendapat disini baik jadi perbedaan pendapat ini bukan berarti kita tidak boleh dan tidak bisa merayakan mulit Nabi sebab mulit Nabi tidak ada urusan dengan tanggal kita pun kadang merayakan mulit Nabi bukan di tanggal 12 robil awal kan bahkan seperti di tempat kita merayakan mulit Nabi adalah di awal bulan mulit terserah akhir mulit boleh di bulan Ramadan juga boleh hanya karena ada pendapat yang mengatakan 12 yang mengambil 12 ada yang ngepaskan tanggal 12 biarpun pendapat selain 12 lebih banyak lagi seperti tanggal 98 itu banyak pendapat itu jadi yang jelas Nabi Muhammad pernah lahir dan itulah yang kita rayakan dan disepakat oleh semuanya Nabi Muhammad pernah lahir bukan turun dari langit lahir dari rahim wanita mulia dari seorang bapak mulia dari keturunan yang mulia dan mulia 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 sampai Nabi Adam seperti itu jadi memang betul itu ada perbedaan akan tapi jangan sampai perbedaan itu menjadi sebab orang tidak merayakan mulit Nabi sebab yang kita rayakan adalah akhirnya bukan yang yang kita rayakan tanggalnya itu saja Allah Alhamdulillah 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 Alhamdulillah